Bentuk garis tangan kehidupan seperti ini adalah menunjukkan adanya persoalan berat yang sedang dihadapi Selain itu bentuk garis di telapak tangan ini juga menandakan adanya musibah yang dialami datang silih berganti Misalnya adanya musibah pada dirinya, keluarganya, ataupun saudaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengapa musibah dan ujian berat dalam perjalanan hidup seseorang seringkali datang silih berganti Bahkan terkadang musibah yang dihadapi datangnya secara bertubi-tubi Mulai dari rumah tangga yang berantakan, karir berhenti, sulit mendapatkan pekerjaan, bisnis bangkrut hingga kondisi kesehatan fisik yang sering terganggu Berbagai upaya dan usaha pun sudah dilakukan, akan tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil Lalu hal apalagi yang harus dilakukan, apakah ada bentuk garis tangan atau tanda yang buruk di telapak tangan yang selalu membuat sial Berikut ini adalah beberapa bentuk garis tangan dan tanda yang tidak baik yang bisa berpengaruh negatif terhadap pemiliknya Tanda ini bisa ada di tangan pasif maupun tangan dominan tergantung dari hal apa yang akan kita ketahui Dan yang harus diketahui oleh teman-teman adalah Saya hanya akan memberikan beberapa contoh saja tentang bentuk dan garis tangan yang buruk Karena sebenarnya bentuk garis tangan dan tanda yang buruk yang ada di telapak tangan itu jumlahnya banyak sekali Untuk yang pertama adalah adanya tanda pagar di bukit Venus Tanda pagar di bukit Venus ini bisa di tangan pasif ataupun tangan yang dominan Tanda ini juga termasuk tanda buruk yang bisa berpengaruh negatif terhadap pemiliknya Baik itu dalam hal rumah tangga, karir, bisnis, dan seringnya kesehatan fisik yang terganggu Misalnya memiliki riwayat penyakit yang sering kambuh hingga kronis Pada beberapa kasus yang terjadi, untuk orang yang memiliki tanda pagar di garis Venus ini Tidak hanya sering mengalami banyak kegagalan saja Akan tetapi banyaknya ujian atau cobaan hidup yang terus menerus menimpannya Ada pun hal terbaik yang harus dilakukan adalah Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta petunjuk dan pertolongannya Kemudian untuk yang kedua adalah Adanya tanda garis silang yang menghubungkan antara garis kepala dengan garis kehidupan Pola dan bentuk garis tangan yang saling silang di garis kepala dan garis kehidupan ini adalah Menunjukkan adanya masalah dan banyaknya problem hidup yang sedang dihadapi dalam keluarganya Baik itu yang menyangkut kehidupan pribadi, keluarga, karir, pekerjaan, maupun bisnisnya Bentuk dan pola garis tangan ini juga bisa muncul secara tiba-tiba di telapak tangan Dan ini adalah pertanda yang buruk Karena tanda ini adalah gambaran orang yang sedang menghadapi banyak persoalan yang kompleks dan menguras waktu, tenaga, juga pikiran Selanjutnya untuk yang ketiga adalah Adanya tanda lingkaran seperti cincin yang mengelilingi pangkal jari tengah Tanda lingkaran seperti cincin ini dalam ilmu palmestri dianggap sebagai tanda penghalang yang berdampak negatif atau tidak baik bagi pemiliknya Karena pemiliknya sering mengalami ketidakberuntungan dan sering mendapatkan kesialan Kegagalan demi kegagalan selalu dialami sampai banyaknya kendala, hambatan, dan rintangan juga kerap menimpa Dari sisi karakter dan kepribadiannya pun Orangnya mudah putus asa dan terkadang secara spontan sering lupa dan bingung tentang dirinya sendiri Hal ini terjadi karena disebabkan banyaknya persoalan yang harus dihadapi dan beban hidup yang sangat berat Untuk itu jika hal ini didiamkan maka bisa terjadi depresi yang terus menerus Untuk yang keempat adalah garis kehidupannya terputus-putus dan bercabang ke bawah lebih dari dua Bentuk garis tangan kehidupan seperti ini adalah menunjukkan adanya persoalan berat yang sedang dihadapi Selain itu bentuk garis di telapak tangan ini juga menandakan adanya musibah yang dialami datang silih berganti Misalnya adanya musibah pada dirinya, keluarganya, ataupun saudaranya Adapun untuk karir, usaha, dan keuangan juga sedang mengalami kesulitan Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor Mulai pekerjaan yang susah, bisnis yang sedang bangkrut, dan kondisi kesehatan yang sering terganggu Adapun untuk contoh yang kelima adalah Bentuk garis utama dilintasi banyak garis-garis bergelombang dan saling silang Bentuk dan pola garis tangan ini akan berdampak sangat negatif bagi pemiliknya Lebih-lebih jika di telapak tangannya terutama pada garis utama Dilintasi dengan garis-garis bergelombang dan saling silang Hal ini adalah pertanda yang lebih buruk bisa terjadi dan menimpa pada pemiliknya Hal buruk ini bisa masalah asmara, rumah tangga, hingga perjalanan kehidupan sehari-hari Biasanya, hal yang sering terjadi dan dialami adalah Keterpurukan ekonomi yang terus terpuruk dan pada akhirnya akan berdampak pada kelangsungan rumah tangganya Untuk yang berikutnya, apabila ada garis jumbei di garis kehidupan Dalam ilmu palmestri, garis jumbei adalah salah satu bentuk garis tangan yang buruk dan berdampak tidak baik bagi pemiliknya Ada pun karakter orang yang memiliki garis jumbei ini adalah Termasuk orang yang tidak mau bergaul dan berinteraksi dengan orang lain Orangnya juga pemalas, masa bodoh, dan tidak percaya diri Mereka juga lebih suka menyendiri dan tidak melakukan hal apapun Kategori orang seperti ini bukan hanya saja pemalas Tetapi termasuk orang yang tidak akan bisa berhasil meraih apapun Bentuk garis jumbei seperti ini juga menggambarkan tentang kesehatannya yang sering terganggu Karena memiliki riwayat penyakit yang lama Mudah-mudahan penjelasan ini ada sedikit manfaatnya Dan kita tidak salah dalam menafsirkan Selalu menghormati dan menghargai orang lain jauh lebih baik Karena tidak ada manusia yang sempurna Kesempurnaan hanya milik Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb